Rabu 15 September 2021, Tim Sargabungan berhasil menemukan kotak hitam pesawat dan tiga jenazah awak pesawat rimbun ERPKOTW yang mengalami kecelakaan di pegunungan distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua. Ketiga jenazah kemudian dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat dan langsung diserahkan ke pihak maskapai untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Kami mewakili khususan gabungan dari Pasarnas, dari TNI Poli, Satgas Gabungan yang ada di lokasi pencarian mengucapkan turun beluga cita yang sedalam-dalamnya atas insiden ini. Dan kami buka dan simbolis menyerahkan tiga jenazah kepada pihak maskapai rimbun ERPKOTW bersama pihak rumah sakit dan dengan diserahkan ketiga jenazah seluruh operasi sah. Pada hari ini, tanggal 16 September 2021, kami akan tusukkan ditutup. Pesawat rimbun ERPKOTW yang diawaki seorang pilot, kopilot, dan teknisi ini lepas landas dari Nabire menuju Sugapa pada Rabu 15 September 2021 pukul 06.40 waktu Indonesia Timur dengan membawa muatan material bahan bangunan. Pada pukul 07.37 waktu Indonesia Timur, petugas Airnav Bandara Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot sebelum pesawat hilang kontak. Dilaporkan kondisi cuaca hujan dan berkabut sebelum pesawat mendarat di Bandara Bilorai Sugapa. Kecelakaan pesawat di Pegunungan Papua bukan baru pertama terjadi. 16 Agustus 2015, Trigana Air jenis ATR yang mengangkut 54 penumpang mengalami kecelakaan di Distrik Okbape. Semua penumpang dinyatakan meninggal. 12 April 2017, pesawat karavan tipe C208 dengan kode registrasi PKFSO yang membawa barang kebutuhan pokok jatuh di Gunung Botak, Gunungan Bintang. 11 Agustus 2018, pesawat Dimonim Air PKH Veki yang mengangkut 9 penumpang jatuh di Gunung Menuk. 8 orang meninggal dan 1 orang selamat. 18 September 2019, sebuah pesawat yang juga milik maskapai Rimbun Air jatuh di wilayah Pegunungan Distrik Hoeya, Kabupaten Puncak. Empat orang meninggal dalam kejadian ini.